Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu muka dalam acara memberikan pesan dan kesan kepada kelas 9B khususnya yang pada tahun 2023 ini yang dilaksanakan di SMP Negeri Jua Bumiayu pas bertepatan pada hari Rabu tanggal 28 Maret tahun 2023 yang dilaksanakan di SMP Negeri Jua Bumiayu Siswa yang siswa-siswa ataupun siswa-siswi kelas 9B yang saya hormati dan saya sayangi serta saya banggakan tidak terasa kita selama sudah 3 tahun dari kelas 7, 8, 9 sekarang saatnya puncaknya adalah kelas 9 dimana di dalam kelas 9 itu adalah suatu penentuan di dalam kelulusan yang mana kelulusannya itu harus mendapatkan atau meraih yaitu nilai yang terbaik supaya bisa masuk ke jenjang berikutnya bisa masuk di SMK, bisa masuk di SMA, bisa masuk di sekolah yang lain yang tingkat atas 9B yang saya hormati, saya yang cintai ibu memberikan pesan dan kesan pada 9B ini semoga bermanfaat, berguna bagi khususnya siswa kelas 9B ini semoga bermanfaat dan juga kelas 9B itu pertama kali ibu memberikan yaitu kesan bahwa 9B itu adalah semua siswanya adalah baik dan soleh serta anak yang putrinya adalah soleha insya Allah dari kelas 9B yaitu sekolah yang lainnya ataupun ke jenjang berikutnya mudah-mudahan dapat dipertahankan ataupun dapat dilestarikan kesolehannya dan juga berbakti kepada kedua orang tua dan juga menghormati kepada bapak dan ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 khusus yaitu terutama kepada bapak dan ibu guru yang mengajar di SMP 2 Bumiayu serta kamu juga ibu tahu sendiri kelas 9B itu tidak ada yang bertengkar tidak ada yang dendam sesama satu dengan yang lain bahkan Alhamdulillah yaitu kelas 9B adalah meraih yaitu nilai akademik yang yaitu nilai akademik yang jatuh pada kelas 9B khususnya yaitu dalam arti yang mendapatkan juara umum atau juara paralel itu adalah 9B yang bernama adalah Salsa Bilalaflufna Siva ataupun yaitu yang biasa terkenalnya adalah Bilak itu adalah juara satu dari kelas semuanya paralel Alhamdulillah 9B itu adalah membawa nama baik di kelas-kelas yang lain dan juga kemarin pada ulang tahun SMP Negeri 2 Bumiayu pun meraih juara dua yaitu dalam memperingati hari ulang tahun SMP Negeri 2 Bumiayu yang ke-38 juara yaitu adalah Lomba Hasil Bumi Alhamdulillah Ibu memberikan suatu kesan kepada 9B itu adalah anaknya baik-baik dan semoga bisa dimanfaatkan pada jenjang berikutnya kelas 9B yang saya hormati dan saya banggakan saya sayangi 9B Insya Allah pendidikan tidak harus berhenti di SMP saja Insya Allah bisa dilanjutkan pada jenjang berikutnya jangan berhenti jangan berhenti karena kita sekolah itu adalah sangat penting untuk masa depan kita semuanya dan kelas 9B itu ada yang mencari ilmu jauh-jauh dari brebes rumahnya dari brebes adalah Muhammad Saif Fahri itu adalah aslinya rumahnya berbes perbatasan kalau Saif itu pada sorenya itu adalah Mondok di Larem kalau paginya itu adalah sekolah ikut sekolah Sampai Negeri Dua Bumiayu yang umum semoga safe yaitu diperlancar dipermudah segala mencari ilmu dan kemarin juga mendapatkan suatu ujian yaitu adalah karena perjalanan dari Bumiayu ke brebes itu adalah naik motor jadi ya ada sedikit yang namanya kecelakaan pakai motor dari Bumiayu ke brebes pada waktu pulang selama 10 hari mungkin tidak masuk karena habis kecelakaan dari perjalanan Bumiayu brebes semoga yang lainnya kalau membawa motor juga harus hati-hati sangat yaitu mematuhi dari peraturan lalu lintas yang kedua adalah pesan-pesan dari ibu khususnya SMP Negeri Dua Bumiayu itu adalah siswanya itu semakin banyak dan juga kamu juga ikut mendoakan supaya siswa-siswa di SMP Dua Bumiayu khususnya juga mendapatkan perlindungan dan juga dijaga oleh Allah SWT apalagi yang pakai naik motor yang khususnya itu di daerah itu Karangsengon Cina Nas Nyekokot itu jalannya sangat licin itu ya semoga di perjalanan itu adalah yaitu dapat perlindungan dari Allah SWT nomor satu itu yang nomor dua adalah 9B itu semoga menjadikan anak yang soleh dan soleha yaitu mencari ilmu itu juga untuk kebahagiaan di dunia akhirat dan mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban apalagi kamu seorang siswa tentunya harus menghormati wajib menghormati kepada bapak dan ibu guru yang ada di sekolah yaitu mentaati segala peraturan yang ada di sekolah jangan ada yang terpengaruh masih kelas tiga yaitu merokok merokok enak gitu nanti kejenjang berikutnya naudu gila mendalik sampai pada narkoba dan sebagainya semoga semoga yaitu dijauhkan dari yang kejelekan-kejelekan yang sangat seperti itu SMP Negeri 2 Bumiayu jangan sekali-kali berurusan dengan kepolisian ya ada misalkan narkoba ada pencurian ada sekarang pada minum BK ya ada ini tuh jangan sampai terpengaruh hal-hal yang seperti itu nomor satu juga itu adalah suatu dosa yang besar kamu nanti bisa kecanduan yang semakin berat lagi kamu jadi menjaga pergaulan itu sangat berhati-hati kamu bersyukur kalau punya teman baik yang soleh dan soleha kamu punya tetangga yang baik itu adalah suatu kamu reseki ya jadi lingkungan pun itu sangat mempengaruhi sekali di dalam kita bergaul baik di sekolah maupun yang ada di rumah lah itu adalah ibu memberikan yaitu pesan pada kamu supaya yaitu berguna bermanfaat ilmunya dan jangan berhenti di SMP saja tetapi masih masih jenjang berikutnya sampai kamu apalagi anak putra adalah yaitu kewajiban untuk mencari ilmu dan kewajiban untuk mencari nafkah itu adalah jangan sampai nanti kamu jadi pengangguran yang tidak ada artinya tidak ada manfaatnya kamu lihat betapa sedihnya orang tidak punya uang tidak punya di dompetnya kosong apalagi kalau sudah usianya sudah harus menikah menikah tidak punya uang tidak punya apa-apa sedih rasanya jadi kita tingkatkan mulai dari detik ini sampai berikutnya yaitu untuk mencari kehidupan yaitu kamu yang bekerja tidak apa-apa bekerja mencari nafkah itu semuanya sifatnya yang halal tidak boleh yang berdosa karena nantinya adalah anak keturunan kita akan mengikuti baik dan tidaknya terhadap orang tua semoga apa yang diberikan pada ibu pada siang hari ini pada pagi hari ini bermanfaat dan berguna semoga kamu jadi anak yang soleh dan soliha menjadi kebanggaan orang tua orang tua itu adalah kebangganya adalah anak anak itu harus selalu patuh berbakti kepada orang tua dan jangan suka berani kepada orang tua apalagi membentak dan sebagainya dan akhirnya saya wali kelas 9B dari awal pertengahan sampai terakhir ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ibu memaafkan sekali apa yang telah terbuat baik yaitu yang disengaja maupun yang tidak sengaja ibu mohon maaf lahir batin sebaliknya juga ibu memaafkan semuanya kesalahan yang ada di kelas 9B ini dan akhirnya kelas 9B yaitu berguna bagi nusa bangsa dan agama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati